Terima kasih. Bukan gitu, Yom. Bukan gitu. Namanya lidar itu tidak boleh didahului. Harus tetap di belakang lidar. Kalau hilang gimana? Dulu kan udah pernah aku cari-cari, hilang. Belum cari lagi dong? Ya, itu nggak boleh gitu. Jadi aku tuh khawatir. Tiba-tiba kalau hilang di hutan gimana? Bentar apa? Ada kompor. Bikin kopi dong. Aku mau mandi dulu ya. Ya udah. Bikin kopi dong. Awas. Jangan manis. Lagi-lagi Yuma mendapatkan ganjaran akibat mendahului lidar. Jadi kebahagiaan disuruh bikin kopi. Tapi nggak apa-apa lah. Gue sekalian juga pengen kopi sih. Sementara itu, Pak Samsir justru curiga. Jangan-jangan ada yang salah dengan Yuma. Kalau kebiasaan udah diomong berkali-kali nggak berubah. Hilang-hilang nggak karuan. Cuma ada yang saya heran. Kok bisa dia sampai sini? Bisa baca GPS dia kali ini. Kebetulan kali ya. Sebenarnya di Indonesia banyak sekali teman yang indah seperti ini. Mau di gunung, mau di danau, mau di laut. Cuma bagaimana kita mengeksplor dan menjaganya supaya tetap bertahan. Jangan lupa. Nah, ini dia batu split. Yuk, kayaknya kita perlu 5 dam truk. Kita mesti bawa ini ke sana. Kamu boleh bawa sendiri atau nggak harus? Ini istimewanya ini. Kita disuruh ngambil sendiri. Nah, sekarang gini. Kita bagi tugas. Oke. Saya bawa truk. Di rumah bawa ini, loader. Oke. Enggak, gampang ini. Ini cuma tinggal maju mundur kiri kanan udah. Itu benar Pak Safir. Ya. Oke ya. Ya, mau ini nggak. Jadi nggak tuh gimana? Jadi mau bawa truk? Saya truk aja dari peningannya. Ya. Jadi gitu ya. Iya. Tapi makan malam ini, aku lebih banyak makannya ayamnya ya. Boleh, boleh. Gak apa-apa. Habis makannya semuanya juga diambil. Iya gitu. Jadi aku bawa loader nih. Iya. Oke ya. Oke, benar nih. Gak nyesel nih. Makannya aku lebih banyak nih. Al-Qurutur. Yeah, okay. II I Begitu pula Yuma mendapat tugas dari Pak Samsiru untuk mengendali damtrak, ia tidak menemukan kesulitan yang berarti. Dengan skill yang dimiliki, damtrak pun melaju ke tempat yang lebih ditentukan. Di bagian depan loader, terdapat ember besar atau biasa disebut bucket. Cara kerjanya, menggunakan sistem hidrolik. Gerakan bucket menjadi sangat penting ketika mengambil dan memuat pasir batu ke dalam damtrak. Jika mengangkut penguatan berlebih, loader bisa saja terbalik akibat beban yang dibawa bucket lebih besar dibanding bobot bodinya sendiri. Berbekal sedikit lawasan tentang cara kerja loader, Pak Samsir terlihat sangat piawai mengemudikan alat berat pengangkut penguatan ini. Kali ini, yang dibutuhkan adalah pasir batu berukuran 3-5 cm sebagai lapisan fondasi bawah yang biasa digunakan untuk pengerasan jalan. Ukuran pasir batu tersebut dirasa cocok, mengingat kontur tanah Kalimantan yang lebab. Berbeda dengan pengalaman tim ketika berada di tanah Jawa, yang kontur tanahnya cenderung stabil terhadap perubahan cuaca. Rupanya, Yuma pun tak kalah menikmati peran barunya sebagai supir damtrak sementara. Dengan tenang, ia menunggu bakmuatan penuh perisi. Akhirnya, truk Yuma pun sudah terisi material. Itu Yuma tahu nggak kemana pergi bawaannya itu? Nanti salah bawa, nanti dimarahin orang lho. Eh Yuma, tahu nggak kemana peginya? Nggak tahu. Jangan sembarangan nyelonong kalau nggak tahu ke Dusun Kiram. Jangan berhenti dulu di depan. Awas, jangan salah jalan. Nanti ditangkap orang lho. Itu berat lho, berat. Hati-hati, yaudah jalan. Hati-hati. Hati-hati, yaudah jalan. Indonesia yang sudah ada sejak dulu. Alangkah baiknya, semangat gotong royong seperti ini tetap dijaga, dipelihara, agar tak hilang ditelan jaman. Hidup di pedalaman dengan jarak rumah dengan tetangga lain yang cukup jauh, membuat rasa keterikatan satu sama lain sangatlah erat. Tak heran, begitu mendengar program Tim Tosun Miles memadatkan jalan dengan pasir batu disambut baik oleh warga desa. Berbondong-bondong, tim bersama warga menuju titik lokasi pertama perbaikan jalan. Kontur tanah Borneo yang khas membuat jalanan mudah sekali berlubang. Faktor inilah yang memiliki andil paling besar. Kenapa akses jalan ke desa Kiram rusak dalam hitungan bulan. Jalan berlubang dan becek tersebar di berbagai titik. Sehingga warga dan tim terus berjalan mencari titik jalan berlubang yang akan diberi pasir batu. Berbekal alat seadanya, seperti pacul dan sekop, kekompakan dan kerjasama yang baik menjadi modal utama. Gak sampai lima menit, beres. Ini kalau seharian bisa puluhan kilo kita. Tak ingin buang-buang waktu. Tim dan warga bergerak di lujud titik berikutnya. Sekilas pekerjaan ini terlihat mudah. Padahal, proses perbaikan jalan dengan pasir batu juga membutuhkan perkiraan banyaknya pasir yang dibutuhkan. Memang letak jalan yang rusak, itu mencar-mencar. Tadi dua titik di sana, yang becek sekali di sana. Ini banyak lagi lubang-lubang ke depan. Ini ada dua damper, kita sudah sebar, itu habis. Ini tinggal satu lagi. Saking banyaknya warga yang membantu, tak terasa tim berjalan melalui titik akhir perbaikan jalan. Yaitu di mulut desa yang berjarak hampir satu kilometer dari lokasi semula. Lega rasanya, dapat berbagi kebaikan dengan warga desa. Tim berharap dengan berbagi kebaikan, maka kebaikan pula yang akan didapat ke langsung. Duren baru jatuh dari pohon. Jadi ini bukan diperem, memang jatuh. Ada yang mau parangai? Yuk, yuk, yuk. Sini yuk, yuk. Sini dulu. Ini dikasih paman birin. Waduh, terima kasih paman birin. Terima kasih dulu. Terima kasih, kak. Menyantap buah durian menjadi pengobat lelah, seharian bekerja bersama warga memperbaiki jalanan. Terima kasih, kak. Tujuan kami berikutnya yaitu desa Ubud, yang letaknya di kecamatan Batang Alay Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kawasan Pegunungan Meratus. Perjalanan kali ini lain dari biasanya. Tim Tosor Miles datang membawa kebutuhan material, mengingat jarak desa yang jauh dari pusat keramaian. Kita menuju desa Ubud di depan sini. Menurut rekan-rekan yang sudah survei kemarin, mereka membutuhkan MCK. Jadi, kita sudah persiapkan belanja barang-barang, nanti kita bisa bangun dua MCK di sana. Desa Ubud berada di kaki gunung Rajang Kliwang, Barabai. Mayoritas penduduknya sebagai buru penyadap karet. Sesampainya di desa, material pun segera diturunkan. Warga menyambut gembira kedatangan Tim Tosor Miles. Mbak Gayeng bersambut, Pak Samsir dan warga yang sudah menunggu, mulai menentukan lokasi MCK. Ini kita akan bikin dua MCK di sini, di belakang posola. Sekarang tarannya mau diratakan dulu, setelah itu kita akan cor semen, kita susun batakon untuk fondasi. Kalau tidak bisa selesai di sore, besok kita berdiri intiangnya. Aktivitas pengerjaan pun segera dilakukan. Tim beserta warga mengikuti komando leader, agar rencana pembangunan MCK sesuai dengan rancangan yang telah disepakati. Pengukuran untuk level ketinggian tanah dilakukan menggunakan water pass manual. Sementara itu, warga lain sibuk menggali tanah sebagai tempat instalasi pipa saluran pembuangan. Ini sudah diwat tepas. Tinggal aduk semen, susun batako, selesai fondasi. Nah sekarang kita mau motong besi. Cuma yumanya dari tadi itu nyumput aja, mobilnya di belakang gak mau dimajuin. Yum, jangan bobo aja di situ. Kerja sini. Makan pisang aja dari tadi, gak makan, gak kaya kenyang. Yum, mobil perlu inverternya. Di sini gak ada listrik. Itu kalau gak direm-rem, makan, gak berhenti-berhenti. Ambil tidur aja bisa makan, ya. Kelengkapan mobil Yuma dengan kapasitas listrik hingga 3.000 Watt selalu menjadi andalan tim Tosun Miles di setiap kegiatan. Yuma pun mengatur posisi mobilnya mendekati lokasi kerja konstruksi tiang dan atap MCK. Bajaringan dipilih tim karena awet dan minim biaya perawatan. Sekaligus pengerjaannya yang cepat, mudah dan praktis. Diperlukan ketelitian dalam proses pengukuran baja sebagai tiang beserta rangka MCK. Agar sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Saking banyak nyambah jaringan yang sudah dipotong, Yuma pun terlihat bingung. Yum, kacamata tuh gak bukan dari situ, si ibu aja. Ini kok gak dipotong, udah sore loh. Tenang, ini kan lagi dicari angkanya mana yang 3 meter. Udah diukur belum? Potong ya potong. Jangan lagi ditandain, Mak. Kalau bengung-bengung aja ya gak akan kelar-kelar gitanya. Satu persatu bajaringan mulai dipotong. Tak mau kalah dengan Yuma, Pak Samsir mempercepat pekerjaan fondasi MCK. Batak kodan semen mulai disusun rapi, mengelilingi patok yang ada. Meskipun cuaca gerinis, warga dan tim tetap mengerjakan rencana pembangunan MCK. Kini saatnya membuat dudukan kloset. Diatur sedemikian rupa, mengikuti lubang pipa yang telah dipentukan. Sebagian orang mengatur dudukan WC, agar sejajar sama tinggi. Ini kelihatannya udah hampir selesai. Lantai, ini sekarang kita cor dengan semen. Setelah itu, nanti kita, kalau dinding selesai, tiang selesai, dinding selesai, kita pasang dindingnya. Lain Pak Samsir, lain pula Yuma. Ia malah sibuk makan makanan khas daerah. Tak tega melihat lidernya sibuk bekerja, ia pun menawarkan kue apam khas barabai. Pak. Oh. Apaan? Kue. Orang lagi kerja-kerja diganggu. Ciri khas ini, Pak. Apaan tuh? Apam. Hah? Apam barabai. Enak banget, Pak. Bentuknya sih. Kayaknya sih oke sih aku deh. Udah tau nih bahannya apa nih? Nggak tau, pokoknya enak. Tepung beras. Oh ya? Sama gula aren. Nggak ada tulisannya, Pak. Tumpen nih nawarin aku. Biasanya nggak begini. Yang bener nih. Makanan enak, Pak. Oke ya. Kerja dulu, jangan makan melulu. Ini kunyaku nih sebelahnya. Oke, Yuma sini ya. Oke. Kerja dulu. Jangan makan melulu. Bener. Pekerjaan pun dilanjutkan. Selain membangun MCK, ada pekerjaan lain yang harus dilakukan tim. Yaitu mengecat dinding musola. Yuma pun menikmati pekerjaan keduanya, tanpa harus diminta leader. Proses mengecat dilakukan Yuma dengan giat sambil mengunyah kue. Waktu pun bergulir. Penyambungan bajaringan mulai dikerjakan. Itu artinya, satu tahap pekerjaan hampir selesai. Lalu, apakah pekerjaan membangun MCK sesuai dengan target waktu? Kini giliran leader mengecek mata air di sekitar desa yang akan dialirkan ke MCK. Menurut warga, air yang sampai ke desa sangat kecil. Ternyata, aliran sungai kecil yang berada tidak jauh dari pemukiman, rimbun tertutup rumput liar. MCK dan juga musola di sana itu perlu air. Sedangkan di sini, di sini ada sungai, itu bisa jadi sumber air. Ada sumber air. Ini kita bisa bendung. Di sana sudah ada bendungan yang lama, tapi bendungannya kurang tinggi. Terima kasih. 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 Terima kasih.